Intro Oh, bahwa Pak Jokowi diberikan informasi yang keliru atau tidak lengkap? Tidak tahu salahnya siapa? Anda tahu tidak salahnya siapa itu? Ya, Prabowo kan orang yang tidak mau menyalahkan orang lain. Tapi kan, Prabowo itu kan orang yang tidak mau menyalahkan orang lain. Apa yang menganggap lebih Prabowo dari Prabowo? Tidak. Tidak ya. Prabowo bilang nggak jawabannya. Jawabannya nganggur gitu. Prabowo bilang nggak tahu. Kok bisa tahu? Saya katakan. Saya sudah bilang tahu. Oke. Belum berupaya menjawab berarti berupaya untuk tahu. Saya mengatakan tadi, Kak. Kenapa karena saya tanyakan itu? Karena tadi sempat dua kali kalau saya tidak salah, Pak Prabowo mengatakan saya tidak mau menyalahkan. Dia tidak mau menyalahkan. Oke. Saya tidak tahu yang salah siapa. Karena dia tidak mau menyalahkan. Mbak, Mas Harim juga mengatakan salah siapa? Ya, nggak tahu. Oke. Oke. Kita kembali. Apakah karena? Ya, nggak tahu. Saya nggak mau menyalahkan orang lain. Oke. Jadi gini, rumah siap kerja. Ya itu tadi untuk menjawab. Bedanya sama kartu prakerja apa, Pak? Kalau kartu prakerja itu kan diberikan training. Ya. Kalau rumah siap kerja? Siap kerja juga diberikan training. Jadi bedanya? Ya. Karena untuk melakukan sama saya katakan. Saya setuju sama. Jadi bedanya? Cuma kalau siap kerja itu kan kita lebih rumah siap kerja. Artinya tidak menunggu lagi kerjaan. Tapi sudah disiapkan kerjaannya. Saya nggak paham soal rumah siap kerja. Hukumannya sama olahraga, basket, apa-apa. Tadi itu apa sih? Ya itu hanya bagian yang diisi dari training. Kan kita mau bikin rumah siap kerja atau gelang olahraga? Begini, Mas. Orang kerja itu. Enggak, Mas. Saya kan bekerja. Orang kerja itu kan butuh sehat. Butuh review. Oh. Artinya di dalam rumah siap kerja itu. Ya. Gini loh ya. Pekerjaan itu kan. Ini sesi gua jawab. Jadi lumayan banyak. Gajinya. Pendidikannya lebih tinggi. Jabatannya lebih tinggi. Terganggu nggak? Jujurnya. Terganggu nggak? Nggak apa-apa. Di dalam pekerjaan dan lain-lain. Saya dan istri saya dua-duanya kerja. Sekarang yang CEO bukan saya. Yang CEO dia. Kayaknya gajinya juga gedean dia ya? Jelas. Kenceng loh. Kenapa jelas-jelas? Jelasnya tuh langsung jelas banget gitu. Mungkin nggak tau lah Pak Kasihan. Jelas. 4. Tidak Bidana Korupsi. Pertanyaannya sederhana. Dari 6 teman-teman yang di depan ini. Siapa yang pernah membaca buku itu? Atau paling tidak pernah membaca Undang-Undang Tidak Bidana Korupsi? Siapa yang pernah membaca Undang-Undang Tipikal? Sarjana Hukum. Tidak. Tidak. Yang lain? Saya terlalu dalam. Tidak merasa itu penting? Atau belum sempat? Penting. Penting banget. Penting tapi tidak cukup penting untuk diselajar. Penting. Yang paling penting adalah mempertebal keimanan kita. Menyadari bahwa ini adalah amal gariah kita di akhirat nanti. 5. Terus sekarang saya minta otokritik dong untuk partai anda. Apa yang bisa dikritik dari PSI dari kadernya? Kalau anda berani berbeda dengan partai. Otokritik dong? Menurut saya yang harus dikritik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, itu saran ya? Itu saran. Perindo, berani beda dengan Haritano? Berani. Ini untuk rakyat. Apa namanya untuk... Terkadang partai politik rasanya tidak mewakili rakyat deh. Jadi, implementasinya nanti. Sudah harus kalau misalnya tidak sependapat, itu kan prioritas masing-masing. Sampai mundur, karena kalau tidak sependapat nanti di PAW diganti. Iya, kalau itu adalah... Sudah tiga kali nyoba, akhirnya nyoba terus di PAW kan itu usah. Terima kasih telah menonton!